Intro Kali ini saya bersama Rika Mayurani Savitri, benar ya? Rika Ryuni Savitri, Pak. Oh, Mayurani Savitri. Oke, Rika, kamu adalah mahasiswa FTI, Angkatan? Angkatan 2016. Oke, dan sekarang kamu lagi siap-siap mau? Minar sidang script. Oke, ya jadi saya sebenarnya pengen tahu tentang pendapat bikin susah. Apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan besar ketika lagi belajar pemograman pertama kali? Masih ingat nggak rasa-rasanya tuh? Kan udah 4 tahun tuh ya. 4 tahun atau 3,5 kamu? 4 tahun, Pak. Ya, sip. Silahkan, jadi gimana tuh menurut kamu? Kalau saya sih pertama kan karena itu masih kayak baru banget ya, jadi kayak susah banget gitu memahaminya. Terus abis itu setiap hari kayak belajar, terus itu ngulik-ngulik gitu, ada yang baru ngulik gitu. Terus abis itu, udah nih bisa-bisa awalnya saya juga, apa namanya, putus asa. Bisa nggak saya ngelanjutin gitu, rasanya pengen pindah gitu kan. Terus abis itu, tiba-tiba kayak udah nemu jalannya, wah enak juga ternyata belajar begini gitu. Terus membuat saya bertahan sampai sekarang. Wih, ceritanya banyak nih. Yang pertama, yang akhirnya membuat kamu merasa, eh saya bisa dan bertahan sampai sekarang tuh apa tepatnya? Belajar ini apa, kayak Java gitu, Pak. Belajar-belajar itu saya suka gitu, Pak. Suka bahasa pemrograman itu gitu, saya ngulik terus. Jadi ngulik, jadi yang buat kamu merasa, akhirnya merasa bisa dan nyaman adalah karena kamu rajin ngulik? Ya, terus abis itu kalau ngerjanya pedas, berhasil mengeluarkan, apa namanya, hasil gitu kayak, wah senang gitu ya, Pak. Walaupun cuma sedikit gitu. Oke, jadi berarti yang pertama, kamu rajin mencoba sendiri. Terus yang kedua, kamu dapat feedback positif dari hasil mengerjakan tugas, gitu ya. Jadi kamu bahagia di situ. Iya. Terus saya juga ikut-ikutan, apa namanya, kayak, kayak coding-coding gitu, kelas-kelas coding gitu. Terus membuat saya semangat gitu, banyak ketemu teman-teman. Kelas-kelas coding di luar, kelas yang ditawarin di kampus ya? Kampus, iya. Susah banget, sampai saya nangis terus setiap hari. Tapi itu kayaknya bukan kamu sendiri ya? Iya. Putus asa gitu kan, demo-in aplikasi. Suka error gitu kan, udah tuh putus asa banget ya, pokoknya. Oke, semester satu begitu? Iya. Semester dua? Satu dua, kayak gitu. Dua, mendingan sih pak, masih mending gitu pak, kayak udah nemu gitu. Walaupun sedikit. Jadi bener-bener yang menghalangi paling besar itu adalah semester satu ya? Iya, karena baru banget nih. Baru banget, tembok paling besar itu ya? Semester dua lebih enak karena? Semester dua lebih enak karena kayak udah paham gitu alurnya gitu. Wow, yeay. Terus mulai beneran jatuh cintanya kapan tuh? Mulai jatuh cintanya? Pas kapan ya? Pas semester empat atau lima gitu. Empat atau lima? Butuh dua sampai dua setengah tahun ya? Iya, karena. Biasa cintanya, kalau kecepatan. Iya, iya, iya. Eh, kecepatan. Kalau kecepatan tiap orang beda, tapi kan kamu cukup konsisten. Ben, belasang cerita kamu kan kamu rajin. Ciii, yang rajin. Aja sih, Pak. Kadang juga malas. Kadang juga sisi malas ya, Pak. Tapi berarti kamu bisa bener nggak? Kamu berani nggak bilang sama anak mahasiswa baru, mungkin kalian butuh bertahan sekitar dua sampai dua setengah tahun sebelum kamu bisa jatuh, bener-bener total jatuh cinta terhadap pengograman dan FTI. Bisa gitu? Bisa. Tapi kadang anak-anak juga gampang banget putus asa, terus habis itu putus gitu. Nggak dilanjutin. Tapi itu sayang banget gitu. Kayak teman saya gitu kan. Dia pindah kuliah. Kadang dia katanya cinta sama FTI gitu kan. Di RCGBH tuh habis itu sekarang dia menyesal, keluar. Karena kayak teknologi tuh sekarang canggih, harus diulik terus gitu. Ini kata kunci yang sering kamu gunakan ini. Ulik, ulik. Iya, Pak. Nggak tahu saya senang aja. Oke. Sayang ya berarti dia. Berarti kamu sebenarnya cukup yakin dia sebenarnya lebih bisa dari kamu? Atau minimal bisa? Kayak kamu ya. Cuman bedanya dia lebih cepat menyerah. Jadi pesan kamu buat mahasiswa-mahasiswa baru ini yang baru mengambil kuliah dasar pengograman apa? Jangan mudah menyerah, terus pelajarin. Semua pelajaran. Tekuni. Pahami. Oh gitu. Wow. Yeay. Oke, coba. Terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.